Terkuak, anak Ami BMJ pernah keceplosan alasan Aden Wong berselingkuh dengan Tisha Erni. Itu benar-benar bisa datang dari manapun juga. Ini dari mulut anaknya sendiri yang cowok, yang mungkin ini umurnya masih berapa sih nih anak? Berapa tahun ini? 9 tahun? Masih kayak kecil, kayak SD ya, masih SD nih anak ya. Udah disuruh ngomong seperti itu dan keceplosan bilang menyakiti ibu baruku. Halo, belum ada perceraian, sudah ada pernikahan, ibu baru. Sepertinya kali ini benar-benar Ami bisa dapat bukti nyata ya, karena videonya ini udah viral ke semuanya. Kita aja, aku aja sampe dapet, tadi buka DM ada yang ngirim. Terkejutlah aku, ada tiga video anak ini ya, anaknya Ami bicara. Gaya matanya tuh kayak ngeliat kertas, terus ada kayak bunyi-bunyi, sesuatu bunyi kertas kayak bunyi srek, 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 kayak gitu. Dan dia keceplosan, makanya aku screenshot tuh, dia bilang dia menyakiti ibu baruku. Ya Allah Tuhan, berarti ini anak sudah ada seorang sosok di rumah itu, yang udah di label ini ibu baru. Gue ingin sedikit berkomentar dan juga memberikan sudut pandang gue gitu ya, terhadap apa yang disebutin di klarifikasinya Aden Wong dan juga anak perempuannya Ami ini. Jadi kan disitu disebutin, kalau misalnya TE ini itu adalah orang yang membantu gitu kan, karena dia adalah seorang asisten pribadi. Dan dia juga kayak memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya si Aden ini. Jadi mereka gak mengakui kalau misalnya dia itu adalah mistris gitu kan, ataupun simpanan sama sekali. Gue gak against apapun terhadap pernyataan mereka berdua gitu kan, cuman yang pengen gue kasih tau ke kalian adalah pelajaran yang bisa diambil aja. Jadi nih ya, pelajaran banget buat kita perempuan-perempuan yang kalau misalnya kita tuh terlibat dalam suatu hubungan rumah tangga. Sementara kita bandingkan dengan si Aden Wong yang membawa anak-anaknya ke muka publik gitu ya, istilahnya dia menjadikan anaknya itu sebagai tameng. Maksud gue ini si bapak mikir jangka panjang gak ya? Karena ini kan jejak digital tuh gak akan hilang. Dia itu membawa anaknya ke publik untuk menjelek-jelekan ibunya loh. Katakan memang yang dikatakan oleh siang anak ini tuh memang benar fakta, memang apa adanya gitu loh bahwa memang ibunya abusive dan lain-lain itu. Oke, tapi tetep aja kayak kenapa lu harus pake anak lu itu sebagai tameng. Artinya kan lu gak peduli sama masa depan anak lu. Ya kalau Tuhan berkendak umur anak lu masih panjang nih gitu kan, istilahnya perjalanan ke depannya masih jauh gitu. Lu gak mikirin itu kan sebagai seorang ayah. Terus selain itu gue mikirnya kayak gini, si Aden Wong itu kan pasti orang pintar ya. Kenapa dia bisa sampe di posisi dia yang tinggi itu di company-nya? Karena dia kan orang pintar. Katakan kalau memang dia kekeh banget ya bahwa dia itu tidak bersalah. Guys, ada bunda liat salah satu podcast dari suaminya ya bersama dokter. Ditanya, apakah kasarnya betul kamu berselingkuh dengan si cewek pelakor itu? Tidak. Ya sekarang gini guys ya, mana ada maling ngaku, ya kan? Maling gak ngaku aja penjara penuh, ya kan? Maling, udah jelas-jelas maling aja di pengadilan masih menyangkal. Ya kan, udah ada bukti dan lain sebagainya. Biar bagaimanapun akan tetap berusaha untuk menyangkal, ya kan? Apalagi ini, ya kan seorang suami ditanya berselingkuh. Ya gak akan ngaku sampe mampus pun ya. Kasarnya lelaki berselingkuh. Ya selama dia tidak ketahuan tidi-tidihan di atas tempat tidur, ya lagi nyewong. Gak akan ngaku. Sekalipun ditodong senjata, sekalipun ya. Gak akan ngaku berselingkuh, ya. Gak ngaku aja maling ya. Penjara penuh. Apalagi kalau ngaku. Aduh, ampun dah ya. Ya secara logika aja. Kan begitu. Kecuali jelas-jelas dia lagi ngemprut di atas tempat tidur, berdua antur sama pelakor. Ya kan, ke tangkap basah. Mungkin ngaku. Kadang yang ke tangkap basah juga gak ngaku. Ya kan, kalian kan sering lihat tuh. Di TikTok atau berselingkuh run. Ya kan, cewek sama cowok. Suaminya orang, istrinya orang. Berselingkuh di dalam hotel. Masih aja ngelak. Iya dong, bener gak sih? Jadi, sudahlah ya. Kita bukannya apapun membela istri sah gitu kan. Coba kalau dilihat dan ditanya benar berselingkuh, ya sampai mampus pun gak akan ngaku. Bener gak sih, guys? Lucu kan pertanyaannya gitu loh. Pengusaha asal Korea Selatan, Ami BMJ, mengadukan berselingkuhan yang dilakukan sang suami, Aden Wong, dengan Widwan Dangdut Indonesia, Tisha Erni. Bukan hanya soal perselingkuhan, Ami justru tak terima karena keempat anaknya tak boleh bertemu dengannya. Awalnya, Ami BMJ diusir dari apartemen oleh Aden Wong membawa anak ketiga dan keempatnya. Tak berselang lama, Aden mengutus sang ibu untuk mengambil anak ketiganya dari tangan Ami. Setelah anak ketiga berada di pelukan Aden Wong, dia berpura-pura ingin bertemu dengan sang anak bungsu. Tapi hal itu hanya alasan Aden untuk merebut anak bungsu yang belum satu tahun dari tangan Ami BMJ. Hati Ami BMJ hancur saat mengetahui anak pertama dan keduanya sudah luluh kepada selingkuhan sang suami. Bahkan anak pertamanya sangat membencinya dan diutarakan terang-terangan kepada teman-teman sekolah. Saat teman-teman Ami mencoba mengusut penyebab anak pertama, Ami membenci pada sang ibu. Terungkap alasan yang tak terduga, anak pertama Ami mengungkapkan alasan ayahnya tidak menyukai Ami. Anakku berkata, ayah saya sangat kuat jadi aku harus mendengarkannya. Dia mengatakan itu berkali-kali dan sesuatu yang dia tidak menyukai bahwa ibuku tidak menghabiskan cukup waktu denganku, ujar Ami. Pengusaha asal Korea Selatan itu kemudian bisa sedikit menyadari sikap anaknya. Pasalnya, sejak awal Ami memang seorang pengusaha yang sibuk dengan pekerjaan, begitu pula dengan Aden Wong. Suami saya menyebut anak kami yang pertama memasuki masa remaja dan memiliki kecemasan. Tapi suami saya menyebut bahwa anak saya dihancurkan oleh saya, kata Ami dilihat dari Youtube Grace Tahir. Selain itu, Ami menyebut bahwa Aden menganggap Tisha lebih baik dari Ami. Bahkan Tisha bisa mengurus anak-anak Ami.